Sobat netkom hari ini saya sudah bergabung dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Pak Ali Gufron Mugli. Selamat sore, Pak Gufron. Selamat sore, Mas Firdaus. Pak Gufron, ini sempat kalau saya menyoroti dari sosial media ya reaksinya setelah aturan ini muncul di media, banyak kemudian yang bertanya-tanya nih Pak, apa sih sebenarnya yang melatar belakangnya? Karena kan sebelumnya masyarakat sudah cukup nyaman dan sudah cukup tahu di seluruh beluk pelayanan BPJS Kesehatan, yang kelas 1, 2, dan 3, dan lain sebagainya. Kenapa diganti menjadi kris? Ya, yang pertama bahwa Perpes 59 ini kan perbaikan sebetulnya dari Perpes sebelumnya. Tidak hanya mengatur kris, sebetulnya mengatur pilihan tentang FKTP, mereka yang di PHK, kemudian juga denda layanan jika mereka itu menunggak, kemudian menunggakan pelayanan, kemudian tentang apa namanya, KDK ya, tentang mereka yang ingin naik kelas, kayak gitu. Jadi di sini tidak bicara mengenai penghapusan kelas itu nggak ada ya, pasal-pasalnya itu. Tidak tahu kok tadi Pak Firdaus sampaikan nanti ini khusus untuk menghapus kelas itu, kok tidak ada. Di pasalnya itu pasal berapa ya? Saya tidak lihat itu. Soalnya dari yang saya baca itu nantinya tidak akan ada lagi nih pelayanannya setelah kris ini berlaku, tidak ada lagi nih. Yang jelas di pasal-pasal itu, ya di pasal-pasal ini tidak ada. Yang menyampaikan menghapus kelas itu tidak ada. Yang jelas nanti yang disebutkan untuk kris itu dengan 12 kriteria. Jadi kelas rawat inap standar. Nah, dengan 12 kriteria itu tadi kan ditanyakan, lalu paket manfaatnya seperti apa, tarifnya seperti apa, iurannya seperti apa. Nah, itu menunggu, menunggu, dievaluasi dulu. Nah, yang mengevaluasi ini bukan BPJS. Dan kemudian nanti yang menetapkan tentu juga bukan BPJS. Jadi nanti ada peraturan menteri, begitu. Jadi ini duduk persoalannya seperti itu. Yang jelas kalau perspektif BPJS, perspektif BPJS ingin mutunya lebih bagus, begitu. Karena BPJS ini sedang mentransformasi mutu, yaitu apa, tiga ukurannya. Mudah, cepat, dan setara tidak didiskriminasi, begitu. Oke, oke. Berarti nanti kalau misalkan kris ini diberlakukan, sekarang kan sudah mulai, ada beberapa rumah sakit ya pak yang melakukan program ini. Nah, ini tetap akan ada pembeda-pembedanya berarti ya, sama seperti dulu waktu BPJS masih ada kelas layanan 1, 2, dan 3. Sampai sekarang ya, di dalam prepes 59 itu tidak merubah prepes sebelumnya yang khusus untuk pembayaran kelas ya. Tapi yang pembayaran kelas ini kan mereka yang penerima, bukan penerima upah ya, artinya sektor informal dan bukan pekerja. Kalau yang pegawai negeri contohnya, golongan 3, golongan 4 itu ya, kelas 1 ya, gitu. Dan iurannya sudah sama, ya. Jadi iurannya itu pegawai atau pekerja itu 1 persen. Kalau pemberi kerja itu 4 persen, gitu ya. Udah sama, gitu. Ini karena kalau PBPU, istilahnya itu peserta pekerja bukan penerima upah. Nah, kadang-kadang kan dapat uang, kadang tidak, kadang-kadang setelah formal, nah itu ditetapkan, gitu. Tapi kalau sektor formal, nah itu persentase, gitu. Selama ini sudah begitu ya, ini yang tidak terketahui, dikira beda-beda, kayak gitu enggak. Beda-beda itu bagi PBPU, atau bukan pekerja, iurannya beda. Tetapi untuk pelayanan medis ya, itu tidak boleh dipetakan. Karena sumpah dokter ya, saya dulu dekan fakultas dokteran, kemudian juga ketua dekan-dekan fakultas dokteran seluruh Indonesia ya, itu selalu sumpah calon dokter tidak minta-mintakan pelayanan medis ya. Medis berbasis pada suku agama ataupun status sosial ekonomi. Dia BPJS atau non-BPJS, atau miskin atau kaya, kayak gitu. Kalau yang kaya nanti sondeknya 10 kali, kalau yang miskin setengah kali, itu enggak ada. Itu yang enggak dipahamin ya. Baik, baik. Berarti balik lagi soal penyesuaian nih, Pak. Berarti bisa kita simpulkan bahwa akan ada penyesuaian tarif gitu ya, Pak. Bisa juga, iya. Tapi tarif sama iuran beda loh ya. Tarif itu adalah harga yang dibayar oleh BPJS kepada rumah sakit ya, atau ke VASGAS. Tapi kalau iuran, itu adalah sejumlah uang yang dibayarkan dari masyarakat kepada BPJS. Nah, semua itu termasuk paket manfaatnya nanti menunggu. Ya, itu dilakukan evaluasi dulu. Cuma evaluasi ini bukan oleh BPJS, begitu ya. Ya, ya, ya. Berarti bukan ngewenangnya BPJS untuk menjawab akan perupin nyesuaiannya akan naik atau tetap atau turun. Ya, ya, ya. Tetapi jelas BPJS pasti biasanya itu diajak bicara dan di dalam perpres ini disebutkan juga. Kalau yang sekarang berlaku gitu, Pak, menurut pertimbangan BPJS, sudah sesuaikah? Kalau sekarang kan iurannya ada tiga iuran ya. Ya, untuk yang kelas 1, Rp150.000. Kalau untuk yang sektor formal ya, formal itu bisa pegawai negeri, bisa TNI, bisa Polri, bisa pegawai formal company ya. Perusahaan itu sama loh ya. Udah nggak ada masalah. Itu 1%, 4%. Kalau dinaikkan ya mungkin, ya, tentu kalau naik itu kan lebih bagus ya. Dalam pengertian membayarnya bisa lebih bagus, lebih ini. Tetapi dari sisi kemampuan dan ability ya, kemauan ya. Ability itu kemampuan, willingness itu kemauan untuk membayar dari masyarakat dan kita semua itu kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Oke, oke. Nah, kalau soal pelayanan gitu ya Pak. Ini kan ada beberapa poin ya. Kalau saya lihatnya ada beberapa kriteria gitu. Mulai dari kamar fasilitasnya tidak, tingkat porositasnya tinggi, ada ventilasi udara, pencahayaan ruangan, dan lain sebagainya. Itu non-medis ya semua itu. Kalau Bapak melihatnya itu di rumah sakit-rumah sakit yang menjadi rekanan BPJS, sejauh ini sudah ada semua nggak Pak? Kriteria yang disebutkan. Ada yang ada, ada yang nggak ada gitu. Nah, bagaimana untuk menyamaratakan nanti ketika ada yang ada dan yang tidak ada? Tentu BPJS kan kalau mutunya rumah sakit itu lebih bagus kan lebih suka gitu. Ya, betul. Sehingga yang dirasakan oleh peserta BPJS atau oleh masyarakat itu lebih bagus itu tentu itu sudah sesuai dengan transformasi mutu BPJS gitu. Kan sekarang menjadi lebih bagus ya dibanding dulu-dulu ya. Memang masalahnya masih banyak ya. Contohnya banyak diskriminasi masih ada ya. Ada kadang ada ya. Tetapi tidak sebanyak dulu. Sudah berkurang banyak. Begitu. Dan sejauh ini sudah berapa rumah sakit Pak yang kerjasama dengan BPJS terkait? Sudah 3.112. Makin banyak ya. Kalau dulu kan mohon maaf, terutama rumah yang swasta agak ogah-ogahan ya. Sekarang banyak yang antri kepingin kerjasama. Jadi sudah hampir semua ada sedikit aja yang belum. Oke, oke. Dan apa yang menjadi menarik buat para rumah sakit ya? Akhirnya sekarang mau bekerjasama dengan BPJS. Kalau dibanding dulu Bapak bilang susah kenapa sekarang mau. Satu, kami itu memberisi semua utang. Dulu kan utang Pak, waktu defisit. Dua, kami itu memberikan uang muka Pak. Jadi sebelum diverifikasi, kami kasih uang muka dulu. Besarnya berbasis pada kinerjanya. Kalau komplain-komplain, sekarang kan kita memberikan kesempatan kepada peserta masyarakat. Memberikan kesan ya. Setelah diberikan layanan itu bisa dikasih bintang 1, bintang 2, bintang 3. Maka maksimum bintang 5 ya. Jangan bintang 7 nanti dianggap pusing nanti. Lalu kita tidak hanya berhenti di situ ya. Kita kemudian menaikkan, tentu bersama kemengkes ya. Kemengkes yang menaikkan ya. Tetapi kan diskusi dengan kita juga. Dinaikkan tarifnya tadi. Bukan iurannya ya. Tarifnya. Bahkan di kapitasi itu di layanan primer seperti klinik, puskesmas, segala macam. Itu pertama kali, Pak. Dalam sejarah kita naikkan. Nah ini biar apa? Biar mereka itu wajar gitu ya. Baik, baik, baik. Nah ini soal, balik lagi ya Pak. Soal apa tadi penyesuaian tarif nih. Belum, belum, agak belum puas soal penyesuaian tarif ini. Karena memang bukan di Bapak gitu ya. Tapi kalau kemungkinan, kalau yang sekarang kan ada subsidi dari pemerintah gitu ya. Untuk yang masyarakat umum gitu ya. Tarif apa? Yuran. Beda lagi lagi. Oh iya, Yuran. Sorry, sorry. Yuran. Yuran, Pak. Yuran. Yuran yang harus dibayarkan. Yang dari Rp42.000 kan ada subsidi dari pemerintah Rp7.000 menjadi Rp35.000. Nah kemudian nanti ketika berganti. Untuk yang kelas tiga ya. Untuk yang kelas tiga ya. Bukan kelas dua, bukan kelas satu. Dan untuk sektor informal itu biasanya. Atau yang bukan peganegri, bukan sektor formal gitu. Ini kita bicara yang memang bukan sektor formal, Pak. Ini istinya masyarakat yang memang, kalau saya lihat potretnya di rumah sakit, hampir pagi itu antri gitu. Orang yang mendapatkan pelayanan gitu, Pak. Nah ini apa? Sebetulnya gampang gitu, Pak. Biar nggak antri gampang banget itu. Gimana, Pak? Nah rumah sakitnya kan ditambah loh tempatnya. Terus sekarang harus pakai antrian itu online ya. Dari rumah atau dari warung kopi atau mana gitu ya. Ya kecuali yang sakit emergensi ya. Gawat itu nggak usah antri. Udah langsung aja ke UGD. Mana rumah sakit yang ini. Nah kalau rumah sakitnya masih kurang ya ditambah gitu. Oke, oke. Jadi nggak sulit sebetulnya. Tapi memang masyarakat kita terlalu banyak ya, Pak. Soalnya hampir selian di rumah sakit, untuk yang pelayanan berpilihan pasti rame gitu, Pak. Antri. Betul. Betul sekali. Terus kenapa orang itu harus datang ke rumah sakit? Karena lebih bagus menjaga kesehatannya, Pak. Jadi pola hidupnya diganti. Harus lebih olahraga. Pola makannya jangan terlalu banyak. Makan nasi, makan gula, makan garam. Jadi ya semua aspek ini. Oke, oke. Nah ini balik soal tadi, Pak. Soal penyesuaian iuran yang tadi. Apakah nanti dengan adanya layanan kris ini, subsidi dari pemerintah akan tetap diberikan? Anda tanya pemerintah, kan? Ada perbocorannya nggak, Pak. Kan dikatannya diajak rapat juga, Pak. Iya, tapi kan belum. Belum kan dievaluasi dulu. Kayak gitu. Kira-kira kalau misalkan ini kan paling lambat, luar Juni 2025 sudah harus diterapkan semua nih. Rumah sakit-rumah sakit, rekanan WPJS untuk yang kris ini. Nah dalam waktu ini... Di evaluasi. Bagaimana nanti di 1 Juli 2025 kan tergantung hasil evaluasinya. Di situ disebutkan, di dalam perperasnya itu. Di 59 tahun 2024 yang ditandatangani Presiden itu. Jadi nanti tergantung evaluasi itu. Lalu bagaimana kira-kira pertanyaan Anda tadi mengenai paketnya, tarifnya, iuranya, kayak gitu. Nah ini kan yang masyarakat butuh segera tahu gitu, Pak. Jangan cuma infonya akan berubah dan lain sebagainya, tapi... Sampai sekarang belum ada perubahan itu. Masih tetap semuanya seperti biasanya. Karena hal-hal yang tadi Anda tanyakan itu yang tidak dirubah gitu ya. Jadi contoh Pak Manya tadi, apakah nanti iuranya naik, naiknya berapa, kayak gitu. Nah itu tergantung evaluasi, kayak gitu. Jadi belum. Itu perlukan lebih detailnya gitu. Ya, ya. Oke Pak. Nah ini dengan kris ini kan ada banyak, kalau saya lihat manfaatnya gitu ya. Mulai dari ada kriteria standar yang harus dipenuhi oleh tiap rumah sakit gitu ya. Tidak ada lagi katanya, ini kan saya butuh klarifikasi juga dari Bapak. Katanya tidak ada lagi satu ruangan rumah sakit itu, satu kamar itu lebih dari empat pasien. Untuk yang di fasilitas kris nanti. Ya diharapkan seperti itu. Karena kan ada dua belas itu mungkin sudah tahu ya. Jadi bangunannya yang tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi, ventilasi udara, pencahayaan, kemudian temperaturnya yang diatur, ruang rawatnya ya dibagi berdasarkan jenis kelamin, anak dewasa, penyakit infeksi, non-infeksi, segala macam lah Kak gitu. Ada kamar mandinya di dalam, segala macam ada otakosigen gitu. Itu berusaha dipenuhi biar lebih nyaman, lebih enak begitu. Jadi mutunya lebih bagus gitu. Kalau dari pengalaman BPJS bekerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit, mungkin nggak hal itu dilakukan Pak? Tidak ada lagi kita melihat satu ruangan rumah sakit itu isinya sampai 8 bangsa atau lebih dari itu bahkan Pak. Iya. Jadi memang saya lihat rumah sakit itu baik-baik, makin lama makin bagus gitu ya. Tetapi memang mereka memerlukan waktu ya, proses gitu ya. Tidak bisa, istilahnya kalau bahasa Jawa itu sakit-sakit sekarang, terus sekarang berubah gitu. Nggak bisa itu perlu waktu. Demikian juga pola perilaku, masyarakat juga perlu waktu kayak gitu. Tapi arahnya itu ke arah yang perbaikan. Oke. Oke berarti terakhir mungkin ya Pak, saya ninta closing statement dari Bapak ini terkait. Perubahan yang akan terjadi pada tahun depan ini. Apa yang kira-kira masyarakat harus tahu, harus dilah plusnya, Kak, atau apa yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat untuk menerima perubahan peraturan ini? Iya, yang jelas itu nanti perubahannya itu sendiri yang belum diatur nih ya. Yang tadi Anda tanyakan kan menunggu evaluasi. Yang jelas masyarakat itu menurut saya tentu harus menjaga kesehatannya untuk bisa lebih sehat. Kalau saya Pak, kalau perlu itu nggak ke rumah sakit, nggak usah lah ke rumah sakit. Kalau nggak perlu obat, nggak usah minum obat. Karena obat itu dasarnya racun. Saya seorang dokter ya, Dekar Malta Dokteran ya. Jadi kalau perlu nggak obat, jangan dukit-dukit obat, ngapain. Itu racun ya. Jadi umumnya begitu. Tadi ginjal kita harus kuat, metabolisme harus kuat, segala macam ya. Yang penting kita itu harus menjaga kesehatan. Jadi satu, olahraganya harus bagus. Itu aktivitas fisiknya harus bagus. Dua, kalau bisa bahagia Pak, gembira. Kebahagiaan ya, jangan perengut susah terus. Yang itu nota hati, Pak. Yang berikutnya, pola makannya harus kita jaga. Jangan yang fast food, yang tinggi lemak, atau jeruan, yang kotor. Terus minyaknya sampai 18 kali. Jadi ini semua nggak bagus. Kalau contohnya, makan nasi banyaknya, bukan main. Jangan. Nasi itu karbohidrat dikurangi. Tapi sayuran, buah ditambah. Soal regulasinya nih Pak, yang perubahan layanan ini dengan menuju ke kris ini, kira-kira masyarakat bisa tenang nggak dengan adanya perubahan ini Pak? Penyempurnaan ini ya, kalau tadi bahasanya. Iya. Harapan kami ya, masyarakat siap saja. Kesadaran bahwa memang sebetulnya kesehatan itu mahal. Kita kan gratis, gratis, kita gratis. Nah, kan mesti harus ada yang bayar. Gimana kok bisa gratis kalau nggak ada yang bayar? Ada yang menyamakan di negara lain itu gratis. Kan pasti ada yang bayar, entah negara, entah siapa. Pasti dan untuk diketahui ya, kesehatan itu mahal. Nggak ada kesehatan murah, di mana tunjukkan. Pasti ada yang bayar. Nah, oleh karena itu kita harus jaga kesehatan. Itu yang paling penting ya, meskipun ada jaminan ya. Nah, yang jelas, BPJS itu sekarang untuk orang sehat bisa Pak. Konsultasi, kesehatan, pusing ya. Pusing ini udah tanggal segini kok bayaran, gaji belum turun Pak. Itu konsultasi bisa Pak. Sakit kepala atau karena duitnya belum turun gitu ya. Gajinya belum turun, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, baik-baik Pak. Bocoran mungkin Pak sedikit Pak. Saya singkat aja Pak soal evaluasinya kapan dilakukannya. Dan keputusan terkait penyesuaian-penyesuaiannya kapan Pak? Kira-kira Pak. Nah, itu kan istilahnya bukan domain dan wapenang BPJS ya. Oke, oke. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya Pak, biar isunya ini nggak berkembang semakin liar di masyarakat gitu ya Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih banyak Pak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS atas informasinya. Mudah-mudahan Sobat-Sobat Medcom yang nonton terserahkan dengan tadi obrolan kita. Terima kasih banyak. Selamat sore. Terima kasih Pak Sardos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Sobat Medcom, itu tadi bincang-bincang kita dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Bapak Ali Gufron Mukti. Tadi banyak ya Pak Gufron memberikan informasi kepada kita. Intinya adalah tentang perubahan, Chris ini adalah penyempurnaan ya, bukan untuk mengubah layanan dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk penyesuaian-penyesuaiannya itu akan diinformasikan lagi lebih lanjut mudah-mudahan. Tidak dalam waktu lama kita mendapatkan semua informasi yang kita butuhkan terkait perubahan ini. Terima kasih banyak Sobat Medcom atas waktunya. Saya Pak Meturnuh Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.